Sebuah mobil minibus menabrak truk tangki di Kayu Gadang, kota Padang Sumatera Barat, Sabtu, tanggal 4 Juni tahun 2022, pagi. Akibat tabrakan tersebut membuat minibus ringsek di bagian depan, karena tertancap besi pengaman bumber belakang truk. Bahkan besi pengaman bumber truk tersebut masuk hingga ke bagian dalam minibus. Sejumlah orang yang berada di lokasi bersama pihak kepolisian berusaha mengevakuasi minibus tersebut namun mengalami kesulitan, karena tancapan pengaman tersebut. Belum diketahui pasti bagaimana kronologi kejadian ini, karena petugas di lokasi masih berusaha mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut. Ini sedang penarikan oleh pihak kepolisian. mustahil menangkirarki. São asylg похожuk yang melakukan. Adipun ke惡 suara-kuatan. Pemperai bumbuh. ini lokasi kecelakanya di jalan bypass Kayu Gadang nomor 8 Kota Padang Sumatera Barat ini belum diketahui identitas sopir dan pengendaran namun saat ini pihak kepolisian sedang melakukan evakuasi terhadap mobil pernah ada bagian besi belakang besi bagian belakang mobil yang tersangkut di minibus selamat menikmati 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 selamat menikmati